Intro Untuk menentukan apakah destination host adalah lokal atau remote Komputer akan melakukan perhitungan matematis sederhana yang disebut dengan operasi N Host mengirim melakukan operasi ini secara internal Memahami apa yang terjadi dalam proses ini adalah kunci untuk memahami bagaimana sistem berbasis IP Tahu apakah akan mengirim paket ini langsung ke host atau ke router Operasi ini sangat penting dalam operasi logis dalam elektronik digital Di sini kita memiliki 2 input dan 1 output Ada input A dan input B Dalam operasi N ada 4 kemungkinan urutan input Pertama, ada input A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 Setelah operasi N outputnya adalah 0 Kedua, ada input A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 Outputnya adalah 0 Sekarang kebalikannya Inputannya A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 dan output setelah operasi N juga 0 Terakhir, ketika kedua A dan B sama dengan 1, maka outputnya adalah 1 Di operasi N, 1 diterima sebagai output hanya ketika kedua inputnya adalah 1 Ketika setelah satu inputnya adalah 0, maka output operasi N adalah 0 Pertanyaannya sekarang menjadi bagaimana yang digunakan ketika host ingin mengetahui apakah destination host adalah lokal atau remote Itu akan melalui langkah-langkah berikut 1. Host mengambil IP addressnya sendiri dan melakukan operasi N dengan subnet marksnya sendiri Menghasilkan suatu hasil 2. Host kemudian mengambil IP address setujuan atau destination melakukan operasi N dengan subnet marksnya sendiri Menghasilkan hasil lain 3. Akhirnya, host membandingkan dua hasil Dalam kasus di mana hasil ending identik, itu berarti bahwa host berada di subnet yang sama atau lokal Dan dalam kasus di mana hasilnya berbeda, itu berarti bahwa destination host adalah berbeda atau remote Contoh, komputer A memiliki IP address 192.168.6214 Dengan subnet mask 255.255.248.0 Komputer A ingin berkomunikasi dengan host 192.168.651 Untuk menentukan apakah tujuan ini lokal atau remote akan dilakukan operasi N Pertama, konversi IP address dan subnet mask host menjadi binar Karena subnet mask kita 255.255.248.0 Berarti kita hanya punya 21 network bits Jadi, kita sesuaikan IP binar kita dengan jumlah network bitsnya Sekarang, kita mulai operasi N Ingat, kita dapat output 1 hanya kalau kedua input adalah 1 Lalu, lakukan yang sama untuk IP address target Perhatikan bahwa ketika nilai N yang dihasilkan di konversi kembali Menjadi jelas bahwa kedua host berada di jaringan yang berbeda Komputer A ada di subnet 192.168.5.6.0 Sedangkan, host tujuan ada di subnet 192.168.6.4.0 Berarti bahwa komputer A selanjutnya akan mengirim data ke router Terima kasih telah menonton!